Hai Hai berhenti lagi dengan saya dari krisma di channel 2k13media atau kode krisma scout dan Yap ini merupakan salah satu video dari saya dan mohon maaf sebelumnya saya lumayan tidak pernah ngonten hari ini karena channel ini didismonetize Oke kita akan bahas sebelumnya tentang channel kenapa channel ini didismonetize yang pertama saya mencoba riset menggunakan short sebelumnya dan ini bukan kesalahan saya dan saya mengambil beberapa video dan memotong beberapa video dari video orang sehingga video tersebut diklaim di channel ini dan saya secara tertulis sudah mengajukan permintaan mohon maaf kepada pemilik video dan saya sudah mau pos videonya dan channel ini didismonetize dan dari saya nyenallah saya tidak pernah membuat konten lagi di channel ini terakhir saya membuat diet gula so untuk diet gila gulanya lumayan berhasil namun lumayan sulit untuk dijalankan bat itu sangat work untuk saya dan sekarang saya akan fokus membentuk otot walaupun ini masih banyak lemah ya dan di video ini kita mungkin akan membahas sebuah trending sebuah situasi yang terjadi saat ini yaitu tentang pinjol dan seperti yang sudah kita baca sudah kita dengar dari beberapa berita saat ini banyak sekali berita yang mengatakan anak muda khususnya di Indonesia terjerat pinjol sampai hutang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta yang pertama kita akan bahas tentang algoritma pinjol oke Pertama pinjol sangat bermanfaat jika memang anak perlu sangat urgent tentang uang dan sangat sulit untuk meminjam uang membuat harus digaris bawah disini pertama psikologisan harus siap karena pinjol memiliki bunga yang sangat besar yang pertama yang kedua mereka punya algoritma yang mana ketika anda membayar dan anda mendapatkan limit anda terus dikirimkan notifikasi formulir pemilikman bahkan limit anda akan dinaikkan yang mana secara psikologis ada jumlah nominal uang yang diam anda akan berusaha untuk menarik uang tersebut sehingga hutang anda akan terus bertambah bertambah dan bertambah hal inilah yang terjadi pada beberapa case yang dialami oleh mereka yang terjerat hutang sampai dengan puluhan bahkan sampai ratusan juta yang mana ketika mereka mencoba membayar membayar setengah hutangnya dengan algoritma tersebut mereka dinaikkan limitnya terus mereka meminjam dan menjadinya tidak akan ada hutang nilumbah lunas malahan hutang itu akan terus bertambah bertambah yang mendukung dengan suku bunga yang sangat tinggi in some moment ketika anda mengalami situasi yang benar-benar buruk tidak mendapatkan sebuah pendapatan dan sudah kena tanggal tagihan tentunya ketika anda tidak akan membayar anda akan dikenai denda dan denda tersebut akan mengakumulasi jumlah pinjaman anda menjadi lebih banyak that's why orang-orang bisa berhutang sampai ratusan juta bahkan puluhan juta that's why jadi kesimpulan dari video ini yang pertama adalah soal pinjol pinjol merupakan salah satu jasa yang sangat bermanfaat ketika sesuatu atau situasi darurat namun perlu digarisbawahi anda harus mendunasi setiapnya dan jangan coba mendunasi hutang nilumbah itu adalah hal yang akan menambah beban anda bukan hanya mengurangi beban anda dan ketika anda merasa hutang anda sudah lunas jika tidak ada keperluan silahkan di uninstall itu akan membantu anda secara psikologi agar tidak meminjam kembali tapi memang jika ada keperluan silahkan install kembali tapi saya sarankan lebih baik jangan berhutang carilah pinjaman yang lumayan rendah dan secara psikologi tidak mengganggu anda baik sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan jika kalian suka jenis video seperti ini silahkan klik subscribe channel ini dan bantu kita kembali monetaskan channel ini dan agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten di video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati